dihasilkan seharusnya tidak dapat diterima apalagi disahkan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi Mahkamah harus berwenang menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Paragraf 3.25 mengatur. Dari putusan 41. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilu kada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam proses perlehan, ulangi, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam proses perlehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Bahwasannya mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja, telah ditegaskan dalam paragraf 3.28 putusan 41. Yaitu, larangan bagi mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilu kada harus diartikan bahwa mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara. Bahwasannya mahkamah tidak dapat dibatasi kewenangannya oleh undang-undang, terlebih jika pembatasan demikian bertentangan dengan tugas mahkamah sebagai pengawal konstitusi juga dikuatkan dalam putusan 41, yaitu paragraf 3.27 Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural, prosedural justis memasung dan mengesampingkan keadilan substantif, substantif justis. Paragraf 3.31 Menimbang bahwa peradilan menurut undang-undang tahun 45 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Paragraf 4.4 Dalam mengadili perkara ini, mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yaitu bahwa mahkamah hanya boleh menilai hasil pemilu kada, dan melakukan penghitungan suara ulang. Dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU, Provinsi Jawa Timur. Sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara normal yang dibuat oleh termohon, tidak mewujudkan kebenaran material, sehingga akan sulit ditemukan keadilan. Lebih jauh dalam keputusan yang sama, keputusan 4.1 Mahkamah konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jelasnya, mahkamah menegaskan, mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan, termasuk kecurangan, yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun. Khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lebih lengkapnya paragraf 3.26, putusan 4.1 mengatur. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang 145. Sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilu kada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon. Pak Ketua, pohon izin bicara dengan rekan saya, Pak Gua, untuk satu menit. Dengan dengan Pak Dio, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Ya, silakan, Pro. Izin yang mulia melanjutkan. Singkatnya, tinggal tiga poin lagi, Ketua. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu kada dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi jika mahkamah hanya menghitung suara. Dalam paragraf 3.27, putusan pasatu mahkamah mengatakan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianud secara universal menyatakan, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Karena hanya keundangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil pilpres, bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jahit dari itu adalah menegakkan keadilan. Kutipan kami anggap dibacakan, penegasan bahwa mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi, hitung-menghitung suara semata, dan menegakkan keadilan substantif, utamanya jika ada kecurangan sifatnya STM, juga ditegaskan dalam paragraf 4.5. Terakhir, yang mulia, bagian saya, butir 65, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada sejawat kami. Sekali lagi, meskipun merupakan putusan mahkamah konstitusi dalam hal pemilu kada gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam putusan 4.1 di atas, tetaplah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya, tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apalagi, inilah kali pertama mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya TSM. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi TSM tersebut, kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu DMK. Kami izin yang mulia untuk meminta rekan Lufiyazid untuk meneruskan membacakan permohonan. Oh, rekan, sorry. Ya, Tukun Nasrullah. Silakan, tapi begini dengan catatan, kalau sampai jam 11.00 belum selesai, kita skor dulu karena ini hari Jumat. Habis alat Jumat, baru kita lanjutkan. Sebentar, ini kan... Apakah ini termasuk jubir ya? Ya, silakan kalau menurut jubir. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan pada kesempatan ini perlu... Terima kasih. Terima kasih.